9 Star Hegemon Body Arts Season 515, Jalan Kun, Tuhan kembali ke uji. Dia bisa mengendalikan origin Stoney of Skyfire. Litian Fan dan yang lainnya terkejut, apa maksud Lu Fan? Apa gunanya menunggu begitu lama sebelum itu? Apa yang Litian Fan dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa Lu Fan memang bisa mengendalikan batu asal api surgawi, karena batu asal api surgawi ini memiliki tanda Dewa Brahma. Sebagai putra Brahma, dia secara alami memiliki sarana untuk mengendalikannya. Tetapi jika Litian Fan ingin meledakkan batu asal api langit ini, mengandalkan kekuatannya sendiri masih jauh dari cukup, jadi dia harus mengekstraksi kekuatan suci iklan Naga Putih untuk meledakkan kekuatan batu asal api langit ini. Dengan cara ini, kekuatan Skyfire Originium meledak, tetapi Brahma Divine Rune masih ada. Itu bisa mengunci setengah dari kekuatan Skyfire Originium, mengekstrak bagian yang paling penting, dan memberikan Litian Fan untuk dinikmati sendirian. Setengah dari kekuatan yang tersisa dibagi oleh semua pusat kekuatan yang ada, karena kekuatan batu asal langit terlalu besar, dan Litian Fan tidak dapat menyerapnya sepenuhnya, dan 99 persen kekuatan akan disegel di Brahma Rune. Menurut rencana awal, Litian Fan akan menyerap Rune Brahma ini dan membentuk segel di tubuhnya, dan kekuatan dalam segel tersebut dapat membuat latihan masa depannya maju pesat. Dia tidak membutuhkan pil obat untuk mendukungnya, dan dia tidak perlu berlatih keras. Energi dalam Rune ini cukup untuk mengirimnya ke alam sembilan Vena Surgawi, dan bahkan menyentuh ambang alam Kaisar. Dapat dikatakan bahwa semuanya di sini terkendali. Meskipun dia tidak berharap Long Chen datang ke sini, dia tidak panik sama sekali, dan bahkan sangat bersemangat, karena ini adalah halaman rumahnya, Long Chen hari ini sulit untuk terbang. Berdengung Rune beredar di Skyfire Origins Tone, dan kekuatan ilahi yang luas menyapu langit dan bumi. Bai Yingzwe dan yang lainnya di altar berseru sebentar. Kekuatan darah yang tersisa di tubuh mereka dengan panik diekstraksi oleh Skyfire Origins Tone. Jalankan Long Chen, Skyfire Origins Tone akan meledak. Bai Yingzwe berteriak ngeri, karena kekuatan garis keturunan ditarik, sehingga dia bisa merasakan keadaan internal Skyfire Originium. Meledak terbuka Setelah Skyfire Origins Tone meledak, kekuatan yang mengerikan akan langsung meledakkan mereka, dan altar di bawah kaki mereka menjadi kehampaan. Jika Long Chen tidak melarikan diri, dia akan dibunuh dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menolak Skyfire Origins Tone meledak. Jangan khawatir, Long Chen tidak akan lari. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa diselamatkan. Kalau tidak, wajah apa yang dia miliki di dunia ini? Li Tianfan menanggapi seruan Bai Yingzwe dengan keras. Saya harus mengatakan bahwa mulut Li Tianfan ini benar-benar rusak. Jika Long Chen pergi, dia akan mati. Dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Long Chen, sehingga Long Chen tidak bisa melarikan diri. Menghadapi pendekatan agresif Li Tianfan, ekspresi sarkastik muncul di sudut mulut Long Chen, itu semua trik yang tidak bisa digunakan di atas meja. Jadi jangan malu, Rune Brahma kecil, bagaimana bisa kamu dapatkan nagamu? Tuan ketiga. Menghadapi Skyfire Origins Tone yang bergetar hebat, Long Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah Rune muncul di telapak tangannya. Segera setelah Rune keluar, kekuatan hidup yang tak ada habisnya mekar, dan dunia bergetar. Jalan kun, dewa kembali ke Wu Ji. Long Chen membanting tangannya ke Skyfire Origins Tone dengan satu tangan. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi, dan tidak ada suara. Kekuatan hidup yang sangat besar datang, dan Skyfire Origins Tone yang bergetar hebat sesaat. Tenang. Rune Brahma yang telah menyala sebelumnya juga telah meredut, tetapi yang tidak dapat dipercaya oleh Bai Yingzwe dan yang lainnya adalah bahwa kekuatan garis keturunan mereka yang telah mereka tarik kembali dengan cepat, dan semuanya dikembalikan kepada mereka. Apa? Lu Fan kaget dan marah saat melihat pemandangan ini. Hanya dia, putra Brahma, yang bisa mengendarai jimat Brahma ini, bahkan jika Han Kianya datang. Namun, Rune Brahma ini, yang berisi kehendak Brahma Agung, ditekan oleh Long Chen, dan semua kekuatan yang diambil sebelumnya dikembalikan ke Bai Yingzwe dan yang lainnya, yang berarti semua upaya sebelumnya sia-sia. Bajingan, kamu tidak bisa menghentikanku. Teriak Lu Fan dengan marah, dan patung Brahma muncul di belakangnya. Dia membaca kitab suci dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Rune Brahma yang redup menyala lagi. Bai Yingzwe dan yang lainnya berseru, kekuatan darah di tubuhnya, sekali lagi mereka ditarik dengan gila-gilaan, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Feng Yu dan Hu Xiaoyu, yang bersama Bai Yingzwe, merasakan kekuatan garis keturunan mereka meninggalkan tubuh mereka. Jika ini terus berlanjut, hanya perlu beberapa tarikan napas untuk menguras kekuatan garis keturunan mereka. Tidak bisa menghentikanmu, saya tidak percaya. Long Chen tampaknya telah mengantisipasi tindakan Lu Fan untuk waktu yang lama, hanya untuk melihatnya dengan tidak tergesa-gesa, dengan tangan besar, dan berteriak dengan keras. Kuali Bulan Iblis Kemudian Kuali Kiankun muncul di tangan Long Chen, dan Long Chen memegang Kuali Kiankun dan mengetuk batu asal api surgawi dengan ringan. Benar? Hanya ketukan lembut, hati-hati saat Anda mencoba memecahkan kulit telur. Klik. Ketika tanduk Kuali Kiankun menghantam batu asal api surgawi, terdengar suara lembut, dan saya melihat retakan seperti jaring laba-laba di batu asal api surgawi, yang menyebar dengan cepat, dan menyebar ke seluruh batu ilahi dalam sekejap. Instan. Kuali Yao Yue berteriak di mulut Long Chen sebenarnya memanggil Kuali Kiankun. Meskipun Kuali Kiankun tidak bisa dibunuh, itu juga memiliki efek magis yang tak terduga. Berdengung. Batu sumber api penuh retakan hari itu, dan auranya mulai berfluktuasi dengan liar. Paksaan yang sangat besar membuat orang-orang kuat yang hadir ngeri. Wajah Litian Fan dan yang lainnya sangat berubah, dan mereka segera menyapa anggota klan untuk mundur. Ledakan. Dengan ledakan keras, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari Skyfire Origins Tone, dan adegan kekerasan yang dibayangkan orang tidak muncul. Kulit batu dari Skyfire Origins Tone setebal beberapa kaki, memperlihatkan kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni di dalamnya. Itu seperti telur yang telah dikupas dari cangkangnya dan disajikan di depan semua orang. Di Skyfire Origins Tone, sekarang hanya ada film tipis, yang bisa digunakan orang mata telanjang bisa melihat rune Skyfire yang mengalir dengan liar. Pada saat itu, batu sumber Skyfire seperti lampu ajaib berwarna-warni, menerangi seluruh dunia. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa batu sumber Tianhuo sebenarnya adalah telur batu gelombang ketika kulit batu dibuka, kekuatan api antara langit dan bumi semuanya disajikan di depan semua orang. Gelombang panas datang dari telur batu. Saat itu, darah mereka melonjak, pori-pori terbuka, dan energi dalam tubuh berfluktuasi. Dengan munculnya telur batu, itu menjadi aktif, dan kemacetan segel tidak lagi dapat dikendalikan. Hanyut dalam sekejap. Boom-boom-boom. Beberapa orang yang lebih lemah tidak bisa mengendalikannya sama sekali dan mulai menerobos. Melihat pemandangan ini, wajah Lufan sangat berubah, dia meraum dan bergegas ke telur batu untuk pertama kalinya. Dan Li Tianfan, Luo Yu Jiao, Qin Keqing, Minglong Wuxiang, Huang Wudao dan lainnya bergegas mendekat. Jangan ambil, itu semua milik Lao Su. Teriak Long Chen, dan sebelum mereka bergegas, dia sudah terjun ke dalam telur batu. Ledakan. Ketika Long Chen menyerbu ke dalam telur batu, terdengar ledakan keras, telur batu itu meledak, dan energi api yang tak berujung dilepaskan, membakar seluruh dunia dalam sekejap. Bab 5142, Pembunuhan Tanpa Akhir. Long Chen terjun ke dalam telur batu, dan nyala api yang tak berujung meletus, membentuk riak besar, dampak yang menakutkan, dan langsung menjatuhkan Lufan dan yang lainnya. Namun, meskipun kekuatan nyala api sangat besar, namun sangat lembut, jika tidak, dampak yang mengerikan akan menghancurkan semua orang menjadi bubuk. Jelas, Lufan tahu bahwa kekuatan nyala api tidak dapat melukainya, jadi dia bergegas maju dengan putus asa, tetapi tidak ada gunanya. Seperti orang lain, dia juga dilarikan keluar. Pada saat itu, hati Lufan langsung membeku. Matanya penuh amarah dan panik. Dalam nyala api tak berujung ini, dia tidak bisa lagi merasakan fluktuasi pada tanda brahma, yang berarti bahwa, nyala api ini telah sepenuhnya lepas dari kendalinya. Semua orang terpesona oleh nyala api, tetapi Long Chen di atas dan Bai Ying Sui di bawah tidak terpengaruh, karena dampak nyala api terkonsentrasi di tengah, dan bagian atas dan bawah menerima dampak paling sedikit. Saya akan membunuh kamu. Wajah Lufan Bengkok dan dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Dia sangat membenci Long Chen, dan Long Chen benar-benar mengganggu semua rencananya. Baru saja, Long Chen menghancurkan batu asal api surgawi dengan kuali kiankun, langsung menghancurkan jimat brahma. Tanpa kendala azimat brahma, dia tidak bisa lagi membuka tungku kecil, yang berarti dia harus berbicara dengan orang lain. Manusia bersaing untuk mendapatkan kekuatan api surgawi di sini. Lufan meraung ke hulu dan bergegas menuju Long Chen. Pada saat yang sama, Li Tianfan, Luo Yu Jiao, Qin Keqing, Huang Wudao, Minglong Wuxiang dan lainnya juga membunuh mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa tugas pertama sekarang adalah membunuh Long Chen, dan ketika semua orang membunuh, Li Tianfan tiba-tiba berbalik arah dan bergegas menuju Bai Ying Sui, Feng Yu dan yang lainnya. Benar-benar tercelah, Li Tianfan, ingat, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu sebentar lagi. Long Chen menatap Li Tianfan dengan niat membunuh di matanya. Orang ini sangat tak tahu malu dan momok. Hahaha, terima kasih atas pujiannya, jika kamu ingin membunuhku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Menghadapi ancaman Long Chen, Li Tianfan tidak panik sama sekali. Menurutnya, Long Chen akan mati hari ini, karena tidak ada orang yang bisa menahan serangan dari begitu banyak orang kuat pada saat bersamaan. Tertawa, aku harap kamu juga bisa tertawa saat itu. Long Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel, nafas yang telah lama ditekan di dalam tubuh meledak, dan seberkas cahaya naik ke langit, langsung ke langit. Bodoh, kamu benar-benar membuat terobosan saat ini, apakah kamu takut tidak akan mati cukup cepat. Minglong Wu Xiang mencibir. Menghasut perampokan, meski bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan, tapi itu berarti di tengah dan tahap akhir, perampok awal terkena dampak dan ditekan oleh kekuatan perampokan. Saat ini, sangat berbahaya untuk diserang. Jelas, mereka semua memiliki beberapa. Saya tidak dapat memahami perilaku Long Chen, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Boom-boom-boom. Namun, tepat ketika mereka mengira Long Chen sedang mencari kematian, tombak ribuan mil turun dari langit dan menusuk bumi. Pada saat itu, Lu Fan dan yang lainnya gemetar untuk beberapa saat, dan naluri kehidupan memaksa mereka mundur dengan cepat. KKKK. Begitu mereka mundur, 36 tombak guntur menembus tanah, menembus kehampaan, dan dengan paksa menjatuhkan kehampaan dari 36 lubang besar. 36 tombak guntur muncul, dan jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya sangat kesakitan. Di tombak guntur, guntur tak berujung beredar, dan nafas kematian meresap, dan Long Chen terkepung dengan kuat. Lu Fan dan yang lainnya terkejut. Mereka semua tercengang. Di atas tombak guntur, ada hukum kehancuran tertinggi. Jika mereka terkena, mereka tidak akan punya waktu untuk memanggil roda takdir, dan kemungkinan besar mereka akan terbunuh dengan satu pukulan. Yang terpenting adalah mereka adalah anak-anak takdir, dan mereka adalah orang-orang yang kepadanya takdir akan kembali. Malapetaka diringkas oleh kehendak surga, dan surga tidak akan membunuh mereka, sehingga mereka tidak pernah takut akan bencana tersebut. Tapi 36 guntur tombak, tampaknya enam kerabat tidak mengenalinya, tidak peduli apa putra takdir bukanlah anak takdir, selama masih dalam jangkauannya, semua kehidupan akan terbunuh. 36 tombak guntur mengelilingi Long Chen, seperti penjara guntur, Bai Yingsui, Feng Yu dan yang lainnya di bawah dihancurkan oleh kekuatan surgawi yang menakutkan, dan tulang mereka hancur. Mereka melihat tombak guntur di sekitarnya dengan ngeri, tetapi tidak berani mengatakan sepatah katapun, karena begitu mereka membuka mulut, mereka akan meledak dan mati. Lu Fan dan yang lainnya memandang tombak guntur dengan ngeri. Mereka tidak percaya semua yang ada di depan mereka. Mereka telah melihat banyak transendensi, tetapi fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas kehampaan, awan perampokan beredar, dan sepertinya semuanya belum dimulai, tetapi perampokan pertama-tama menjebak Long Chen dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Visi ini muncul, dan bahkan Long Chen tidak mengharapkannya. Dia menatap kehampaan, dan awan perampokan itu seperti alam semesta yang ditekan. Long Chen dikunci oleh kehendak kehancuran tertinggi. Kali ini, Long Chen menciumnya. Nafas kematian yang kuat. Ingin membunuhku. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Di hadapan bencana mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Long Chen membangkitkan semangat juangnya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Om. Riak transparan menyebar dengan cepat dengan Long Chen sebagai intinya, ketika riak menyentuh 36 tombak guntur. Ledakan. 36 tombak guntur bergetar dengan cepat, dan raungan menggelegar meletus. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, alam semesta berguncang, dan semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan getaran di jiwa mereka, dan mereka mau tidak mau mundur. Apa itu? Seorang murid Kin Zhong berseru. Long Chen melawan kehendak kesengsaraan surgawi dengan kehendaknya sendiri. Liao Yu Huang menatap Long Chen dengan tatapan heran di matanya, dan dia melihat pintu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana keinginan manusia bisa bersaing dengan dao surga? Kata-kata Liao Yu Huang jelas tidak bisa dipercaya. Namun, saat 36 pilar guntur meraung, Bai Ying Sui dan yang lainnya tiba-tiba mengendurkan tubuh mereka, dan kekuatan yang hampir menghancurkan mereka langsung menghilang, dan mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Kamu mengecilkan formasi gelombang tepat di bawahku, jangan menyimpang sama sekali. Long Chen berkata pada Bai Ying Sui. Bai Ying Sui dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan segera bergerak tepat di bawah Long Chen. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka bergegas keluar, mereka pasti akan dibunuh oleh Lu Fan dan yang lainnya. Sekarang Long Chen telah mulai melewati Malapetaka, mereka juga menabrak kemacetan satu demi satu, dan berkas cahaya naik ke langit, tetapi berkas cahaya mereka semua ditelan oleh awan perampokan Long Chen, dan mereka tidak bisa membuat riak sama sekali. Tidak, mengapa kekuatan Sky Fire mulai menyusut? Seru seorang murid lembah Pil Brahma. Dengan seruan orang itu, semua orang menemukan bahwa kekuatan api langit yang baru saja dimuntahkan dengan gila-gilaan berhenti meletus, tetapi mulai menyusut ke arah Long Chen. Bajingan ini dengan gila-gilaan mengekstraksi kekuatan api surgawi. Teriak Ming Long Wuxiang, dan kemudian dia melihat ada seorang gadis cantik di samping Long Chen, dengan tangannya di segel, melantunkan kitab suci, dan api tak berujung antara langit dan bumi kekuatan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Cepat masuki kondisi melampaui Malapetaka dan bersaing untuk mendapatkan kekuatan api surgawi. Lufan meraung, dan dengan pengingatnya, jutaan pembangkit tenaga listrik di lapangan menyerang kemacetan pada saat yang sama, dan berkas cahaya melesat ke langit. Bab 5143, harus serakah. Dengan raungan Lufan, semua orang menabrak kemacetan pada saat yang sama, cahaya ilahi menembus udara, dan jutaan orang kuat melintasi Malapetaka pada saat yang bersamaan. Adegan itu sangat spektakuler. Ketika Lufan dan yang lainnya meledak, kekuatan skyfire yang tak berujung tertarik pada mereka, membentuk dewa api di sekitar mereka. Dan di atas sembilan langit, awan kesengsaraan muncul, setiap awan kesengsaraan sesuai dengan transendensi kesengsaraan, dan jutaan awan kesengsaraan beredar, seperti bunga di sungai Tianhe, cerah dan megah. Lufan, Li Tianfan, Qin Keqing, Luo Yujiao, Huang Wudao, Minglong Wuxiang dan lainnya memiliki jangkauan awan kesusahan puluhan ribu mil, tetapi mereka semua berada dalam jangkauan pusaran awan perampokan besar Longchen di bawah. Melihat pemandangan ini, murid Lufan tiba-tiba menyusut, dia menoleh untuk melihat Longchen, dan terkejut menemukan bahwa Longchen sedang mandi di lautan api yang tak berujung, dan kekuatan nyala api yang luas dikendalikan olehnya. Yang tidak dapat diperpanjang keluar. Bajingan, apakah kamu tidak takut mati? Lufan menggertakkan giginya. Meskipun 99% dari api bocor ketika Skyfire Origin Stone meledak, bagian yang paling penting ada di intinya. Longchen dan Huo Linger bekerja sama, dan keduanya mati-matian mengendalikan inti dari esensi Skyfire, sehingga tidak bisa bocor. Pada saat ini, Longchen menempatkan tubuhnya dalam kondisi halus dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Skyfire. Yang tidak diketahui Longchen adalah bahwa aturan di sini adalah bahwa semakin kuat malapetaka, semakin banyak api langit diserap, dan semakin banyak api langit diserap, semakin kuat malapetaka, dan keduanya saling melengkapi. Kesengsaraan surgawi Longchen sangat menakutkan, dan sekarang Longchen masih mati-matian menyerap kekuatan api surgawi, menyebabkan kesengsaraan surgawi di atas kepala Longchen menjadi semakin besar. Saudara Longchen, apakah tidak apa-apa terus seperti ini? Bencana ini terlalu menakutkan. Suara Huo Linger bergetar. Dia telah mengikuti Longchen selama bertahun-tahun dan telah mengalami malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini, dia merasa takut. Saat kekuatan api yang mereka telan semakin besar, pusaran malapetaka telah mencapai tak terbatas, dan tidak ada akhir yang terlihat. Selain itu, Rune Guntur tak berujung dalam malapetaka berkumpul dan menelan satu sama lain. Power of Destruction yang melekat padanya membuatnya takut, sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jangan khawatir, kamu bisa menelan sebanyak yang kamu bisa, sampai kamu tidak bisa menelannya. Jangan bermain, jika kamu ingin bermain, mainkan yang terbesar, kita tidak punya pilihan lain kecuali menjadi lebih kuat. Longchen mengertakkan gigi. Longchen, jika kamu terus seperti ini, intensitas perampokan akan melebihi imajinasimu. Jangan terlalu serakah. Pada saat ini, bahkan Kuali Kian Kun juga mengingatkan. Saya juga tidak ingin serakah, tetapi Anda telah melihatnya, jika saya tidak serakah, bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka. Apakah mereka akan memberi saya cara untuk hidup? Longchen memandang Lu Fan dan yang lainnya di luar. Lu Fan, Yan Hong, Li Tianfan, Qin Keqing, Luo Yujiao, Minglong Wuxiang, Huang Wudao, dan lainnya semuanya berada di level yang sama. Jika hanya satu orang, Longchen tidak takut, tetapi dengan begitu banyak orang bersama, tidak peduli seberapa sombongnya Longchen, dia tahu bahwa ketika malapetaka berakhir, itu akan menjadi saat dia akan mati. Hanya seorang Lu Fan, Longchen hampir mengosongkan keluarganya untuk bertarung dengannya. Belum lagi Yan Hong, Li Tianfan dan pembangkit tenaga listrik lainnya di level ini, ada sebanyak 20, jika Longchen tidak serakah, surga apa yang akan kamu lakukan berkelahi dengan mereka setelah perampokan. Senior, kekuatanku dipaksa keluar. Saya harus kuat. Jika saya sendirian, saya mungkin bisa melarikan diri dengan putus asa. Tapi berkali-kali, mereka tidak memberi saya kesempatan untuk melarikan diri. Jika saya melarikan diri, baik Bai Yingzue, Feng Yu, dan yang lainnya tidak akan selamat. Anda berkata, apakah saya punya pilihan? Kata Longchen. Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Qian Kun Ding terdiam. Itu mengerti Longchen dan membiarkan Longchen meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri. Ini benar-benar mustahil. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak akan melarikan diri. Bersama-sama, ini adalah Longchen. Ledakan. Longchen masih mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan api langit. Api tak berujung membungkus Longchen. Dewa api orang lain hanya berukuran puluhan ribu mil. Bahkan dewa api Lufan dan yang lainnya hanya berjarak ratusan ribu mil. Dan bola api di sekitar Longchen sebenarnya mencapai jutaan mil. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa bola api mengandung esensi paling murni dari api langit, dan rune api berwarna-warni mengalir, membuat lulu mata cemburu berahma dan yang lainnya menjadi merah. Bajingan, mari kita bunuh dia bersama. Yan Hong meraung. Longchen mengendalikan begitu banyak skyfire esensi sendirian, dan adanya lah api murni yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya merupakan tujuannya. Bagaimana dia bisa rela membiarkan Longchen menelan semuanya? Tidak perlu melakukannya, esensi skyfire yang begitu menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dia telan sama sekali. Jangan banyak bicara, bahkan sepersepuluh dari energinya akan meledakkan tubuh kedagingannya. Saat ini, kata Li Tianfan. Li Tianfan memandang Longchen, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Energi esensi api sangat menakutkan hari itu, dia tidak percaya Longchen bisa memakannya. Saudara Tianfan benar, esensi skyfire yang dia kendalikan hampir menempati 50% dari bagian terpenting dari batu sumber skyfire, dan dia tidak bisa makan sebanyak itu. Menelannya secara paksa akan meledakkannya. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Tidak ada akhir yang baik untuk menjadi serakah. Ketika malapetaka benar-benar dimulai, kekuatan api dan kekuatan malapetaka bergabung. Pada saat itu, kedua kekuatan itu akan membunuhnya dalam sekejap. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Saat itu, dia akan mati di bawah malapetaka bahkan tanpa membutuhkan tangan kita. Lu Fan menggertakkan giginya. Lu Fan tahu lebih baik dari siapapun tentang energi batu asal api langit. Energi yang dikendalikan oleh Longchen adalah bagian terpenting dari batu asal api langit. Bagian ini awalnya seharusnya dikendalikan olehnya, dan dia perlu menyegel energi di rune Brahma, dan kemudian hanya menyerap sebagian kecil untuk menyelesaikan kemajuan, dan sisanya akan disegel di dalam tubuhnya, disimpan sebagai makanan untuk dampak masa depan Kerajaan Kaisar. Dan jika Longchen ingin melahap begitu banyak esensi api surgawi, bahkan jika ular kecil itu menelan gajah, dia akan mati lemas. Mengaum. Tiba-tiba, tangan Lu Fan membentuk segel, dan Skyfire Kilin muncul. Dia memanggil Skyfire Kilin. Ketika Skyfire Kilin melihat Longchen dan Huolinger, dia meraung gelombang dan hendak bergegas keluar untuk ditangkap oleh Lu Fan. Berhenti. Jangan khawatir, ketika api langit tidak terkendali untuk sementara waktu, Longchen adalah milikku, dan roh api adalah milikmu. Lu Fan menepuk unikon api langit dengan tangan besar, dan warna suram muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Api di sekitar Longchen telah mencapai tingkat tertentu dan tidak dapat tumbuh lagi, yang berarti Longchen telah mencapai batasnya. Hei, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dia mati. Li Tianfan melihat cahaya guntur di tengah pusaran di atas kepala Longchen, dan dia tahu bahwa Longchen harus selangkah lebih maju dari mereka. Om. Tepat ketika orang-orang berkonsentrasi dan ingin melihat apakah perpaduan kekuatan api dan kekuatan perampokan akan meledakan Longchen dalam sekejap, mereka ngeri menemukan bahwa awan perampokan di atas kepala mereka perlahan bergabung. Dalam pusaran besar itu. Apa? Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ini, seperti Lu Fan, tampak takjub. Bab 5144, game dengan kesengsaraan surgawi. Perampokan itu ditelan. Bagaimana ini mungkin? Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Awan malapetaka di atas kepalanya menghilang, dan bahkan Lu Fan dan yang lainnya tidak tenang, dan kesombongan semua ras semuanya panik. Tanpa pembaptisan malapetaka, bagaimana mereka bisa maju menuju keabadian? Kaka senior Yu Huang. Murid-murid kin sekte itu juga tampak ngeri. Kedatangan Longchen memecahkan batu sumber Skyfire, sehingga kekuatan Skyfire tidak lagi menjadi roti berlumuran darah, dan mereka tidak perlu mencari tempat lain untuk melampaui malapetaka. Namun, ini baru permulaan, awan perampokan mereka ditelan oleh pusaran di atas kepala Longchen, dan pada saat itu, semua orang panik. Liao Yu Huang melihat awan perampokan di atas kepala Longchen, wajahnya rumit, ini bukan perampokan, ini hukuman, cara surga ingin menghancurkan Longchen, dan itu telah menjadi maha kuasa, bahkan kekuatan kita, itu semuanya terserap. Meskipun Liao Yu Huang bukan yang terkuat di antara kerumunan, pemahamannya tentang jalan surga dapat sepenuhnya mengguncang, Longchen kecing dan puluhan jalan lainnya. Tangkapan Liao Yu Huang atas kehendak surga sangat akurat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sifat perampokan saat ini telah berubah total. Ini bukan untuk promosi, tapi untuk membunuh orang. Mendengar kata-kata Liao Yu Huang, Lufan dan yang lainnya memperhatikan bahwa aura malapetaka berubah. Seperti yang dikatakan Liao Yu Huang, malapetaka ini sama sekali bukan malapetaka yang mereka ketahui. Om Setelah awan perampokan yang menutupi langit dan menelan awan perampokan semua orang, Guntur tak berujung muncul di awan perampokan, dan mata Guntur dengan radius jutaan mil secara bertahap muncul di tengah pusaran. Muncul Pada saat itu, hati Liao Yu Huang tiba-tiba berkedut, dan kekuatan kesengsaraan surgawi akan meledakkan kekuatan api surgawi, dan kedua energi itu menyatu di tubuh Longchen. Klik Petir ditembakkan dari mata bencana. Meski orang sudah siap, saat petir mendarat, mata orang sakit dan jiwa mereka bergetar. Itu adalah pedang Guntur Raksasa, dengan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, tebasan keras di atas kepala Longchen, tetapi di hadapan pedang ini, Longchen tidak mengelak atau menghindar, apalagi perlindungan apapun, biarkan itu dipotong di atas dari kepala. Ledakan Dengan ledakan keras, pedang Guntur menghantam kepala Longchen, dan dengan ledakan keras, Guntur dan api meletus di sekitar Longchen, Guntur dan api bercampur, 10 ribu taw runtuh, dan pecahan ruang waktu yang tak berujung beterbangan. Ukulan ini membuat banyak pria kuat ketakutan. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan orang menjadi bubuk. Terlebih lagi, kekuatan penghancur yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan Guntur dan kekuatan api tak terbayangkan. Dalam pecahan ruang waktu tak berujung yang beterbangan, kabut berwarna darah memenuhi udara. Pada saat itu, Bai Yingzui, Feng Yu, Hu Xiaoyu dan yang lainnya menangis sedih, mengira Longchen dibunuh oleh perampokan. Namun, ketika ruang yang terdistorsi kembali tenang, mereka menemukan sosok berlumuran darah masih berdiri di sana. Dia sekokoh batu dan tidak pernah bergerak setengah langkah pun. Namun, saat ini, seluruh tubuh Longchen berdarah, dan didahinya, sebuah lubang besar robek oleh pedang petir, tetapi seringnya jijik muncul di wajah Longchen. Aku pikir kamu sangat kuat, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi sayangnya Anda tidak berguna. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap mata perampok itu dengan dingin. Wajahnya penuh provokasi. Meskipun dia berlumuran darah dan malu, matanya seperti dunia yang bangga, meskipun di bawah perampokan, tetapi masih bisa memandang rendah delapan limbah dan memandang rendah sembilan surga. Anda idiot, Kian Kun Ding mengutuk dengan marah. Benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Longchen. Dalam menghadapi bencana yang begitu mengerikan, dia bahkan tidak melakukan perlindungan apapun. Jika kekuatan malapetaka lebih kuat, dia mungkin terbunuh dalam sekejap. Jika bukan karena malapetaka, Kian Kun Ding ingin keluar dan mengalahkan Longchen untuk makan. Tepat setelah malapetaka itu, dia terluka parah. Apakah Anda gila dan bodoh? Rasanya seperti menjadi gila, bagaimana bisa begitu panas hingga mengenali pria seperti itu sebagai tuannya? Dia bertahan. Murid-murid Sekte Kin semua tercengang saat melihat pemandangan ini, sementara Bei Ying Sui dan yang lainnya sangat bersemangat saat melihat Longchen belum mati. Tapi pembangkit tenaga listrik lainnya ketakutan. Di hadapan bencana yang begitu mengerikan, tindakan gila Longchen membuat kulit kepala mati rasa. Orang ini sangat kuat sehingga dia hanya orang gila. Ledakan. Pada saat ini, di mata perampokan, Guntur tak berujung bergulir, langit melonjak, bumi bergetar, dan keinginan keras untuk menghancurkan menyelimuti seluruh dunia. Awan perampokan tidak terbatas, dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Malapetaka Longchen akan menjadi dewa tak berujung di sini, dan dunia penuh dengan kematian. Marah. Apakah Anda merasa kasihan? Tidak memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Longchen mencibir pada deru kesengsaraan surgawi. Ledakan. Tampaknya telah menanggapi ejekan Longchen, dan semburan Guntur yang tak berujung mengalir deras. Di semburan Guntur, ada ribuan pedang Guntur. Ribuan mil Guntur membanjiri, Longchen mendengus dingin, merentangkan tangannya, dan menutupi tubuhnya dengan sisik berwarna darah. Kali ini, dia memanggil darah naga untuk bertarung. Ledakan. Pedang Guntur ditusuk di tubuh Longchen, tetapi dihancurkan oleh sisik Longchen, berubah menjadi rune Guntur yang tak berujung, melonjak keluar. Apa? Ketika orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Setiap pedang Guntur dalam semburan Guntur sudah cukup untuk mengancam kehidupan destini, tetapi ketika itu mengenai Longchen, itu tidak dapat membahayakannya. Apakah ini baik? Kali ini, Qian Kun Ding juga kaget. Ia tidak mengerti bahwa pukulan sebelumnya penuh dengan kekuatan, dan kehendak surga sekuat baja. Sekarang, kehendak surga telah menjadi lemah. Bagaimanapun, Qian Kun Ding adalah Qian Kun Ding, tidak peduli seberapa kuatnya itu, bagaimanapun juga itu adalah instrumen, dan itu tidak dapat memahami niat Longchen. Petualangan Longchen adalah mengambil pukulan pertama dari perampokan, yang sebenarnya adalah permainan perampokan. Ini seperti dua tuan yang saling bertarung. Longchen harus secara mental menekan gerakan lawan. Selama bertahun-tahun, Longchen telah berurusan dengan perampokan, dan pada dasarnya dia telah mengetahui rutinitas perampokan. Permainan ini untuk menekan lawan dari segi moral dan semangat. Dan kali ini, Longchen membuat taruhan yang tepat, perampokan bisa membuat kesal, dan ada perubahan suasana hati. Ketika dia menunjukkan ejekan dan penghinaannya atas perampokan, gelombang perampokan dapat menyebabkan dia penindasan mental dan pengaruh kemauan akan sangat melemah. Tanpa tekanan mental dan kemauan, kekuatan perampokan akan melemah. Meskipun pelemahan ini bersifat sementara, tujuan Longchen telah tercapai. Karena Longchen tahu bahwa pada awal malapetaka, saat kekuatan api langit dan kekuatan guntur bercampur adalah yang paling berbahaya, dan Longchen berjuang untuk penyangga untuk dirinya sendiri. Ledakan Pedang guntur tak berujung meledak, Longchen membuka lengannya, bermandikan guntur, dan esensi api tak berujung beredar di sekelilingnya. Setelah perpaduan guntur dan api, tubuh Longchen seperti gurun, dengan rakus menelan hujan dan embun. Kekuatan guntur dan api menyatu dalam tubuh Longchen, berubah menjadi semburan, mengalir ke anggota tubuh, dalam darah, tulang, dan Tian Longchen, sebuah rune yang indah perlahan mengembun. Rune itu adalah simbol keabadian. Lu Fan, idiot, bicara seperti kentut, aku tidak akan pernah mempercayai mu lagi. Melihat ini, Yan Hong tidak bisa menahan diri lagi. Dengan raungan, dia berubah menjadi meteor dan langsung menuju Longchen. Bab 5145, Rentan Yan Hong melihat bahwa Longchen mulai memadukan kekuatan Skyfire dan guntur, dan dia tidak tahan lagi, dan dia adalah orang pertama yang membunuh Longchen. Ledakan Namun, tepat ketika Yan Hong bergegas ke tepi 36 pilar guntur, langit bergetar hebat, dan pedang guntur menebas Yan Hong. Teriak Yan Hong dengan marah dan meninju. Pedang guntur diledakan oleh pukulan Yan Hong. Alhasil, pukulan Yan Hong seakan menusuk sarang lebah. Awalnya, malapetaka itu hanya ditujukan pada Longchen, tetapi ketika Yan Hong tiba, malapetaka itu tampaknya menganggap Yan Hong sebagai pembantu Longchen, dan semburan guntur yang tak berujung turun. Boom boom boom. Yan Hong mengayunkan tinjunya, api melambung ke langit, dan dia terus menyerang ke depan melawan semburan guntur, ketika dia hendak menerobos blokade dari 36 pilar guntur. Ledakan. Dengan ledakan keras, Yan Hong sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat. Dan ketika Yan Hong terguncang kembali ke kerumunan, orang-orang berseru, dan guntur di atas malapetaka juga mengejarnya. Malapetaka menarik napas orang lain, dan kekuatan guntur turun dengan cepat. Pada saat itu, Yan Hong menjadi percikan api, dan dalam sekejap, itu mulai menyalakan api padang rumput. Bencana itu menangkap semua orang, dan guntur yang dahsyat turun dengan kehancuran tanpa akhir. Of! Seorang murid pilvali terkena pedang guntur, dan setegup darah menyembur keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesengsaraan surgawi seharusnya tidak menjadi kekuatan seperti itu. Murid pilvali berteriak. Karena dalam kesannya, kekuatan malapetaka itu luas dan lembut, sekeras apapun itu, tidak akan mengancam nyawanya. Bagi anak-anak takdir, kekuatan malapetaka itu seperti tangan seorang ibu, penuh kehangatan, apa yang mereka inginkan, akan diberikan kepada mereka. Tapi hari ini berbeda, kesengsaraan surgawi masih seperti tangan seorang ibu. Hanya saja ibu ini sudah menjadi ibu tiri, dan dia tetap menjadi ibu tiri yang tidak terlihat baik bagi mereka. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Orang bodoh ini. Ketika Lufan dan yang lainnya melihat ini, mereka memarahi Yan Hong di dalam hati mereka. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa Tian Jie ingin membunuh Long Chen, dan itu akan memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Long Chen. Selama mereka tidak melakukannya, bencana akan mengabaikan mereka, dan setelah bencana membunuh Long Chen, bencana asli mereka akan muncul. Namun, begitu Yan Hong bergerak, dia langsung memicu serangan tanpa pandang bulu dari kesengsaraan surgawi, yang setara dengan membantu Long Chen tanpa terlihat. Ini bukan bencana, ini hukuman. Ada rune kehancuran di Guntur. Anda harus tahu cara membedakan, menghancurkan rune, dan menyerap yang berbahaya dan tidak berguna. Hanya energi Guntur murni yang dapat membantu semua orang memadatkan dewa abadi. Jimat, Lufan memanggil para murid di Lembah Pilbrahma. Bagaimana membedakan antara yang bermanfaat dan yang merugikan? Seorang murid berteriak minta tolong. Yang mengandung aura kehancuran itu berbahaya, yang tidak mengandung aura kehancuran, dan yang mengandung energi Guntur murni bisa diserap. Teriak Lufan dengan sabar. Lalu bagaimana kamu bisa tahu jika itu mengandung aura kehancuran? Ria itu berteriak. Ini tidak bisa dibedakan, jadi kenapa kamu tidak mati saja? Teriak Lufan dengan marah, betapa bodohnya orang ini mengajukan pertanyaan keterbelakangan mental seperti itu. Of. Akibatnya, setelah Lufan selesai berbicara, murid itu benar-benar memberikan wajahnya, dan langsung terbunuh oleh pedang Guntur. Ini. Pada saat itu, Lufan tertegun, tidak tahu apa yang terjadi. Nyatanya, murid Lembah Pil itu benar-benar tidak bisa membedakan rune Guntur mana yang memiliki aura kehancuran, karena dia telah dipromosikan sampai ke dunia ini dengan mengandalkan bakat dan sumber daya keluarga. Dan karena dia adalah putra takdir, melampaui malapetaka itu seperti makan. Semua energi dalam musibah itu bermanfaat. Dia hanya perlu membuka perutnya untuk makan. Tapi sekarang tidak bisa dilakukan. Beberapa hidangan di atas meja beracun dan beberapa tidak. Bagaimana dia bisa membedakannya? Akibatnya, dia menyerap Guntur rune dengan aura kehancuran, dan tubuhnya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Pada saat ini, pedang Guntur mengenai titik vitalnya dan membunuhnya secara langsung. Ini adalah son of destiny pertama yang terbunuh oleh malapetaka di antara penonton. Orang-orang kuat yang hadir tercengang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa putra takdir akan mati dalam malapetaka. Of. Akibatnya, murid Pilfali baru saja mati, dan ras darah yang kuat tidak jauh juga tertusuk oleh pedang tajam. Kekuatan kehancuran menyebabkan api jiwanya padam, dan putra takdir lainnya terbunuh. Apa yang terjadi di sini? Ini sama sekali bukan malapetaka. Ini adalah neraka. Son of destiny berteriak ngeri. Ditutupi oleh awan perampokan yang tak berujung, ditekan oleh kekuatan kehancuran yang mengerikan, dan melihat putra takdir terbunuh, beberapa orang mulai runtuh. Nyatanya, putra-putra takdir ini dimanjakan oleh sekte keluarga dan diberkai oleh keberuntungan surga. Dapat dikatakan bahwa 99% dari anak-anak takdir ini tidak pernah merasakan ancaman terhadap hidup mereka, apalagi suatu hari mereka akan mati. Mereka biasanya tinggi di atas dan mengabaikan hidup dan mati orang lain, tetapi ketika kematian menimpa mereka, mereka runtuh sekaligus. Puff puff. Tidak masalah keruntuhan ini, perampokan tidak bisa digunakan untuk mereka. Pedang panjang guntur dengan kekuatan penghancur ditebas tanpa ampun, dan anak-anak takdir terus-menerus dibunuh. Untuk sementara waktu, orang-orang berada dalam kekacauan, dan beberapa orang bahkan mulai menangis ayah dan ibu, berpelukan dan menangis. Bai Yingzui, Feng Yu dan yang lainnya tercengang gelombang mereka tidak dapat membayangkan bahwa anak-anak takdir berpangkat tinggi ini bisa begitu tak tertahankan, itu hanya menumbangkan imajinasi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa baptisan guntur, kita tidak dapat maju ke keabadian, dan kita tidak dapat membantu Longchen. Hu Xiaoyu melihat orang-orang di luar yang melampaui malapetaka, dan di atas mereka, semua kekuatan malapetaka, mereka semua diserap oleh Longchen, dan mereka tidak bisa menyerap kekuatan guntur sama sekali, jadi mereka tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Jangan khawatir, Longchen pasti sudah mengaturnya, kita hanya perlu menunggu pesanannya. Feng Yu memandang Longchen dan berkata, Saat ini, Feng Yu tidak lagi memikirkan apapun. Dia menyerahkan segalanya kepada Longchen, dan itu adalah masalah besar untuk mati bersama. Koleksi Ada kekacauan di luar, dan pembangkit tenaga listrik teratas dari berbagai ras meraung. Orang-orang ini mulai mengumpulkan semua orang, dan pembangkit tenaga listrik teratas akan menahan serangan perampokan untuk semua orang, dan memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Jika kekacauan ini berlanjut, saya tidak tahu berapa banyak anak takdir yang akan terbunuh, karena pedang petir di sini terlalu menakutkan, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya akan menyerang tubuh orang, menghancurkan darah dan daging orang, dan yang terpenting. Yang mengerikan adalah hal itu akan sangat merusak keinginan jiwa manusia. Awalnya, orang-orang kagum dan takut pada daus surga, dan dapat dengan mudah dibunuh oleh keinginan untuk menghancurkan, terutama para murid yang tidak terlalu bertekad ini. Ledakan Tepat ketika pembangkit tenaga listrik di dunia luar akhirnya menstabilkan tim mereka, ledakan keras datang dari tengah 36 pilar guntur. Ketika semua orang melihat pemandangan itu dengan jelas, mereka semua berseru. Bab 5146, Dingsian Melihat di atas kehampaan, seekor naga hitam membentang melintasi langit, menekan dengan satu cakar, langit dan bumi berguncang, rawungan zaman, naga perkasa menindas zaman. Itu naga. Beberapa orang berseru, itu adalah naga kuno dengan energi gelap yang terjerat di sekitarnya, dan nafasnya sendiri membuat sulit bernafas. Itu Minglong Wushang dan pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Minglong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sain Surgawi Enam Urat, dan penampilan itu persis seperti yang dibeli oleh Long Chen Hantianyu. Mayat naga. Orang bodoh ini, yang menghujat senior Minglong saya, sekarang terinfeksi karma, terwujud dalam malapetaka, dan Long Chen sudah mati. Pembangkit tenaga dari klan Minglong berteriak dengan penuh semangat. Awalnya mereka ingin membelinya kembali, tetapi harga yang diminta pihak lain terlalu tinggi untuk ditanggung oleh keluarga Minglong, dan mereka akhirnya dibeli oleh Long Chen, yang dianggap sangat memalukan oleh keluarga Minglong. Sekarang Minglong telah terwujud dalam kesengsaraan Surgawi Long Chen, kekuatan ilahinya mengejutkan, yang membuat pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong sangat bersemangat. Ledakan. Naga hitam tingkat 6 berurat Surgawi dibanting dengan satu cakar, dan sebelum Long Chen berada di depannya, pedang panjang yang bergemuruh menebas cakarnya yang tajam. Itu adalah Lei Linger yang memegang pedang petir yang memblokir serangan naga hitam. Kekuatan naga hitam tingkat bijak Surgawi 6 urat bisa meruntuhkan dunia, dan pedang panjang di tangan Lei Linger meledak terbuka. Menahan kekuatan cakar ini. Namun, setelah pemblokiran Lei Linger, sebagian besar kekuatan cakar ini telah dihilangkan, dan cakar naga muncul di cincin dewa di belakang Long Chen. Ledakan. Dengan ledakan keras, cakar naga menghadapi cakar naga, dan cakar naga dari naga dunia bawah tingkat sein Surgawi berurat 6 dicengkram oleh cakar Yunlong Long Chen. Tercelah, Tak Tahu Malu Ketika pembangkit tenaga listrik klan Minglong melihat adegan ini, mereka semua memarahi, berpikir bahwa Long Chen tidak cukup cerdas, dan dua lawan satu sangat tercelah. Mendengar omelan dari klan Minglong, Bai Ying Sui dan yang lainnya terdiam beberapa saat di bawah bencana. Klan Minglong ini benar-benar tak tahu malu, dan biarkan Long Chen bertarung dengan adil. Sayangnya, ini adalah mayat naga Tian Sheng berurat 6 yang disalin dari perampokan Surgawi. Ia memiliki aura 6 urat, dan kekuatannya diperkirakan berada di sekitar Tian Sheng 4 urat, sehingga tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Long Chen. Li Tianfan memandang makhluk Minglong, yang menghancurkan satu cakar, tidak bisa menahan desahan. Li Tianfan melihat kunci itu sekilas. Long Chen terinfeksi dengan mayat naga, tetapi bagaimanapun juga, mayat naga telah mati terlalu lama, dan darahnya telah hilang terlalu banyak. Oleh karena itu, naga dunia bawah ini memiliki aura petapa Surgawi berurat 6, tetapi ia tidak memiliki kekuatan petapa Surgawi berurat 6. Dengan kerja sama Lei Linger dan Long Chen, setelah kehilangan cakar, nafasnya turun dengan cepat. Seperti yang diharapkan Li Tianfan, naga hantu yang ditiru oleh Tian Dao hanya bisa meniru siluet, karena yang didapat Long Chen adalah mayat dan tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Kekuatan, paling banyak level dari empat orang bijak Surgawi. Karena tidak ada berkah kekuatan gaib, kematian yang sebenarnya hanya sedikit lebih kuat dari Tian Sheng 3 Merit, sehingga keluarga Ming Long dianggap sebagai kegembiraan putih. Ledakan Long Chen menghancurkan tinjunya di kepala Ming Long, dan dengan ledakan keras, Ming Long yang besar dihancurkan oleh Long Chen dengan satu pukulan, dan Rune Guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan diserap oleh Long Chen dan Huo Linger. Ketika Long Chen menyerap tander Rune, Rune api yang mengelilingi Long Chen juga diserap oleh Long Chen. Ternyata hukum surga sangat istimewa untuk melampaui kesengsaraan di sini. Kekuatan api surga perlu ditambah dengan kekuatan surga untuk menyerap, dan keduanya saling melengkapi. Dengan kata lain, jika Long Chen ingin menyerap lebih banyak kekuatan api surgawi, dia perlu menyerap lebih banyak bencana surgawi. Kekuatannya tidak lagi bisa diserap, dan hanya bisa dilepaskan. Oleh karena itu, Lufan sangat yakin bahwa Long Chen tidak dapat menyerap begitu banyak kekuatan api, karena kekuatan malapetaka yang dapat ditahan seseorang sangat terbatas, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa tanda brahma. Long Chen menghancurkan naga dunia bawah dengan satu pukulan. Saat ini, troll raksasa muncul di kehampaan. Saya tidak tahu dari mana troll ini berasal. Nafas kegilaan membantai Long Chen. Long Chen dibantu oleh Lei Linger dan Huo Linger, yang bertarung habis-habisan dengan mereka. Di tengah gelombang udara, binatang buas itu dibunuh oleh Long Chen, dan pemandangannya mengerikan. Pada saat ini, Lufan dan yang lainnya bahkan tidak repot-repot melihat Long Chen, karena ada roh guntur yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Roh guntur ini adalah ras manusia, monster, troll, dan beberapa makhluk aneh yang pernah saya lihat. Mereka memiliki nafas yang luar biasa, haus darah yang kejam, mengaum dan membantai semua orang. Kekuatan mereka mungkin berada di level takdir bintang 7 atau 8, dan ada juga yang kuat yang dekat dengan level anak takdir. Begitu monster guntur ini muncul, pemandangan langsung menjadi kacau, karena anak-anak takdir ini biasanya bertarung sendiri, tidak tahu bagaimana bekerja sama, dan karena ketakutan di hati mereka, di bawah serangan acak, banyak orang tidak mati. Tangan binatang guntur sebaliknya, dia dipukuli sampai mati oleh bangsanya sendiri. Hidung Lufan akan bengkok, karena di seluruh medan perang, yang paling kacau adalah murid-murid lembah pil yang dipimpinnya, karena sebagian besar murid ini adalah pembudi daya pil. Meskipun mereka kuat, mereka memiliki pengalaman tempur dan mentalitas yang sangat sedikit. Bahkan lebih kacau. Lufan melihat dengan matanya sendiri bahwa kedua murid lembah pil terluka parah oleh api murid lain, dan kemudian mereka dipotong-potong oleh binatang buas. Meskipun Lufan marah, dia tidak bisa mengendalikan mereka lagi, karena dia juga harus menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi untuk mencerna kekuatan api surgawi di sekitarnya. Meskipun nyala api di sekelilingnya tidak ada bandingannya dengan Longchen, itu sudah cukup, dan bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap semua nyala api ini, karena kekuatan bencana mungkin tidak cukup. Ledakan Lufan menghancurkan monster guntur dengan satu pukulan, dan rune guntur tak berujung terbang, tetapi Lufan menemukan bahwa 80% rune guntur pada monster guntur ini memiliki aura kehancuran, dan hanya 20% yang dapat diserap. Anda harus tahu bahwa gelombang ketika mereka melewati malapetaka sebelumnya, semua guntur dalam malapetaka dapat diserap secara langsung, yang secara serius memengaruhi efisiensi tingkat lanjut mereka. Namun, dia tidak terburu-buru, karena kesengsaraan baru saja dimulai, sementara Lufan menyerap kekuatan perampokan dan kekuatan api, matanya selalu menatap Longchen. Hatinya penuh dengan kebencian, Longchen menghancurkan rencananya, dan kesempatan besar yang semula menjadi miliknya terbuang sia-sia. Longchen tidak bisa menyerap begitu banyak kekuatan api sama sekali. Pada akhirnya kekuatan api akan diambil kembali oleh surga dan dikembalikan ke langit dan bumi. Dia tidak berdamai, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia tidak sabar untuk menggigit Longchen hidup-hidup. Ledakan. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi, awan perampokan di atas sembilan langit berhenti berputar, dan kemudian 36 pilar guntur yang mengebak Longchen tiba-tiba menyala. Om. Pada 36 balok guntur, Rune tak berujung berkibar, membentuk jaring Rune, membungkus Longchen dan api langit di sekelilingnya dengan berat. KKKK. Rune menyusut, dan sebuah kuali raksasa dikumpulkan. Ketika kuali raksasa muncul, pupil Lufan dan yang lainnya menyusut. Kuali raksasa menjebak Longchen di dalam kuali. Longchen kehilangan kontak dengan dunia luar dalam sekejap dan dipenjara di dimensi lain. Seperti yang diharapkan, akhirnya di sini. Longchen terjebak, tidak hanya tidak panik, tetapi senyum muncul di wajahnya. Bab 5147, Bencana Berbahaya. Kuali perunggu kuno memancarkan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya, dan aura sakral dan husyuk memancar ke sembilan langit dan sepuluh bumi, dan kuba abadi dari segala usia akan bergetar karenanya. Begitu kuali kian kun muncul, Lufan dan yang lainnya tercengang. Meskipun Lufan tahu bahwa Longchen memiliki tiruan kuali kian kun, kuali itu tidak lebih dari senjata dewa seorang kaisar manusia. Tetapi pada saat ini, kuali kian kun muncul, dan nafasnya dari era kekacauan membuat orang gemetar dan mau tidak mau menyembahnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa kuali ini hanya disalin dari kesengsaraan surgawi, meskipun disalin, itu tetap membuat orang merasa ketakutan tanpa henti. Mungkinkah ini kuali yang sebenarnya seseorang berseru? Dikabarkan bahwa Longchen telah menggunakan kuali kian kun untuk menipunya. Apakah dia benar-benar memiliki kuali kian kun? Mungkinkah Longchen telah menipu dan menipu di bawah panji kuali kian kun, dan akhirnya memengaruhi sebab dan akibat, menyebabkan kesengsaraan surgawi untuk menyalin kuali kian kun untuk membunuhnya? Untuk sementara, orang-orang membicarakannya, tetapi tidak ada yang tahu alasan pastinya, meskipun mereka belum pernah melihat kuali kian kun. Tetapi ketika kuali perunggu ini muncul, semua orang merasa bahwa, kecuali kuali kian kun artefak yang kacau, siapa di dunia ini yang dapat memiliki paksaan yang begitu mengerikan? Anda harus tahu bahwa ini bukanlah tubuh yang sebenarnya, tetapi hanyalah tiruan dari jalan surgawi. Nafas salinannya sangat menakutkan. Jika kuali asli muncul, dunia seharusnya tidak runtuh secara langsung. Saat kuali kian kun muncul, semua orang tercengang. Bai Ying Sui, Feng Yu dan yang lainnya di bawah kuali kian kun bahkan lebih ketakutan. Di bawah kuali kian kun, mereka ketakutan dan tidak berani bergerak. Sampai saat ini, mereka belum terkontaminasi dengan kekuatan api surgawi, apalagi kekuatan kesengsaraan surgawi. Mereka seperti sekelompok penonton yang tidak relevan, berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam kuali kian kun, api yang dikendalikan oleh Long Chen ditarik oleh semacam kekuatan dan meledak, tersebar ke setiap sudut kuali. Di dalam dan di luar kuali, rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan rune guntur dan rune api menyatu. Pada saat itu, ruang di sekitar kuali runtuh seketika. Ledakan. Di atas sembilan langit, awan perampokan terbuka. Di bawah pengaruh kuali kian kun, awan perampokan jatuh dari sembilan langit seperti runtuhnya kerak bumi. Menjadi satu miliar monster dan membantai para perampok dengan gila-gilaan. Pada saat itu, seluruh kesengsaraan surgawi tidak terkendali, dan bahkan Lu Fan dan Tianjiao lainnya, yang telah melihat pemandangan besar yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, juga ketakutan oleh pemandangan di depan mereka. Sepotong awan perampokan jatuh dan hancur di depan Lu Fan. Awan perampokan meledak, dan ada lebih dari selusin monster tingkat suci tiga urat, membunuhnya pada saat yang sama, dan nafas kematian yang mengerikan langsung menekannya. Lu Fan tidak berani menahan lebih lama lagi. Dengan teriakan marah, dia langsung memanggil peta Dewa Brahma. Dengan suara keras, dia melihat monster suci surgawi berdenyut tiga meledak. Hal yang paling menakutkan adalah awan perampokan itu seperti langit-langit yang rusak, dan terus jatuh. Beberapa orang tidak beruntung, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng muncul di awan perampokan, dan mereka langsung terbunuh. Fan Geh selamatkan aku. Pada saat ini, seruan Huo Qian Wu terdengar dari kejauhan. Huo Qian Wu diserang oleh tiga monster menakutkan dan jatuh ke dalam krisis dalam sekejap. Dia buru-buru meminta bantuan Lu Fan. Ah! Pada akhirnya, sebelum Lu Fan sempat bergerak, Huo Qian Wu digigit menjadi dua oleh buaya raksasa. Hati Lu Fan membeku. Dia tahu bahwa Huo Qian Wu sudah tamat. Raksasa guntur ini mengandung hukum kehancuran yang menakutkan. Jika mereka terluka parah, kekuatan takdir tidak dapat segera memperbaikinya. Of! Dengan suara keras, buaya raksasa guntur menggigit lagi, langsung menggigit Huo Qian Wu menjadi bubuk, kabut darah berhamburan, dan jeritan Huo Qian Wu masih bergema di antara langit dan bumi. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Fan kaget dan marah. Huo Qian Wu berasal dari kuil api. Dia sangat menghargai kekuatan dan potensi Huo Qian Wu, dan berencana untuk menerimanya sebagai pengikut. Akibatnya, Huo Qian Wu meninggal dalam musibah tersebut. Bagi Sons of Destiny, Malapetaka adalah perjamuan mewah, dan mereka ada di sini untuk menikmatinya. Siapa sangka satu kali makan bisa membunuh nyawa seseorang? Sekarang pemandangannya sangat kacau, bahkan Lu Fan tidak bisa menjaga orang lain, seperti Li Tianfan, Minglong Wuxiang, Luo Yu Jiao, Huang Wudao, Del. Pemandangannya terlalu kacau, ada binatang buas di mana-mana, dan garis pandang diblokir. Memblokir, tidak mungkin mengatakan siapa adalah siapa. Sialan Long Chen, itu semua salahnya. Seseorang meraung. Pada saat ini, Long Chen disegel di kuali Kiankun, dan api tak berujung beredar di sekelilingnya. Di dinding bagian dalam kuali Kiankun, Long Chen melihat sosok tak berujung. Long Chen melihat Bai Letian memegang pedang ilahi Lingqiao, penguasa istana, yang dikelilingi oleh naga, kaisar yang kuat, dan ayahnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga jaring sutra darah kaisar. Dia melihat jalan ke langit, dan jalan itu adalah jalan Brahma. Selain itu, Long Chen juga melihat keluarga monyet emas, burung hantu bermata enam, kunpeng, dan makhluk lain yang berlibur bersamanya. Kali ini, saya akhirnya belajar menjadi pintar, dan saya berhenti menggunakan taktik mengisi minyak. Saya memusatkan semua kekuatan saya dan ingin membunuh saya pada satu waktu. He he, menarik, bisakah kamu memberitahuku, siapa kamu? Stasiun Long Chen di kuali Kiankun, melihat api tak berujung dan guntur di sekelilingnya, dia berkata dengan dingin. Namun, tidak ada yang menanggapi Long Chen, hanya kuali Kiankun yang terbakar dengan rune tak berujung, dan suhu di dalam kuali naik dengan cepat. Ini akan mengumpulkan kekuatan kesengsaraan surgawi dan api surgawi untuk memurnikan Anda. Ini sudah berakhir, suara Kiankun ding dipenuhi dengan kesungguhan yang tak ada habisnya. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa masalahnya telah menjadi sangat serius. Kuali Kiankun yang disalin oleh Tian Dao meraung, alam semesta berubah warna, dan energi tak berujung meremas Long Chen. Kekuatan yang menakutkan akan menghancurkan Long Chen kapan saja. Namun, Long Chen tidak memiliki sedikitpun kepanikan, dan senyum muncul di sudut mulutnya, semuanya seperti yang diharapkan. Saat ini, kamu masih bisa tertawa. Cepat bangunkan lunas bulan jahat, sementara bencana belum sepenuhnya diluncurkan gelombang. Mari bekerja sama untuk menerobos blokade, jika tidak kamu akan mati. Tidak ada yang memahami kengerian bencana ini lebih baik dari Kuali Kiankun. Malapetaka menyalinnya untuk menyempurnakan Long Chen sebagai pil obat. Sebelumnya, kesengsaraan surgawi telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bukannya meledak, sebuah jebakan dipasang. Setelah jebakan selesai, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun Kuali Kiankun telah disalin, meskipun itu adalah bencana, akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengaktifkan rune yang awalnya milik Kuali Kiankun. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Long Chen untuk menerobos. Namun, hanya ada satu kesempatan, jadi Kuali Kiankun pun tidak yakin. Perlu kerjasama dari bulan jahat lunas untuk memastikan bahwa itu sangat mudah. Tidak perlu sama sekali, aku punya cara untuk menghadapinya. Kata Long Chen. Kamu harus tahu bahwa Malapetaka ini adalah jebakan pengetahuan. Itu akan memadatkan 80% kekuatannya menjadi Kuali. Setelah diaktifkan, itu tidak akan memberi Anda kesempatan untuk bernafas. Kuali Kiankun berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum Long Chen melewati kesengsaraan, itu hanya bencana untuk menstabilkan Long Chen. Kali ini, ia ingin membunuh Long Chen sepenuhnya. Aku tahu, percayalah padaku. Long Chen menganggup dan berkata, meskipun perampokan itu memiliki perubahan suasana hati, itu tidak bisa dikatakan bijak. Trik ini sesuai harapan saya. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu, dapatkah itu berbahaya bagi saya? He he, dan saya, untuk menghadapinya, membuat begitu banyak persiapan, sekarang saatnya untuk melihat bab yang sebenarnya. Petik 2. Ledakan. Begitu suara Long Chen jatuh, api tak berujung di Kuali Kiankun naik dan mengalir, membentuk bila api yang menembak Long Chen. Bab 5148, Rune Abadi. 10.000 api menyala, dan nyala api mengalir. Pada saat itu, Long Chen tampaknya berada di ramuan obat di Tungkupil, menunggunya dimurnikan. Berada di Kuali, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda sudah putus asa, tetapi Long Chen masih tenang. Ledakan. Tangan Long Chen disegel, darah naga, darah tertinggi berwarna-warni, dan darah umu terbakar, membentuk perisai api di sekelilingnya. Di perisai api, pola naga yang tak terhitung jumlahnya beredar, melindungi Long Chen di dalamnya. Ketika bila api menebas di atas perisai, itu meledak, berubah menjadi rune api paling murni, diserap oleh perisai, dan mengalir ke tubuh Long Chen. KKKK. Setelah api berlalu, Thunder Blade menyapu. Ini adalah Thunder of Heavenly Tribulation. Itu baru saja muncul, dan Leilinger berubah menjadi Thunder Silk, melindungi Long Chen bersama dengan Huolinger. Kekuatan api surgawi dan kesengsaraan surgawi mengandung kemauan keras, tetapi setelah penyaringan Leilinger dan Huolinger, semua yang masuk ke tubuh Long Chen adalah esensi api guntur yang paling murni. Ketika esensi petir ini memasuki tubuh Long Chen, sebuah rune aneh muncul di darah roh, akar roh, dan tulang roh Long Chen. Rune itu hanya bagian pendek, tapi mengandung kekuatan abadi yang kuat. Ini adalah rune abadi, fondasi pembangkit tenaga abadi, dan sumber kekuatan masa depan Long Chen. Ketika rune abadi terbangun, di bawah kekuatan guntur dan api, rune mulai tumbuh dengan cepat. Rune bengkok terus tumbuh, satu, dua, tiga. Dalam hampir beberapa tarikan nafas, ribuan rune abadi memadat. Rune ini berselang-seling dan akhirnya membentuk tampilan daun. Ketika daun itu muncul, Qian Kun Ding terkejut. Ini. Ketika daun itu muncul, kekuatan guntur langit dan api langit yang tak berujung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Long Chen, daun itu bergetar, dan tidak punya waktu untuk menyerap begitu banyak energi sekaligus, dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Perampokan itu tidak memberimu waktu untuk menyerapnya, itu akan menghancurkan rune abadimu. Qian Kun Ding berteriak. Om. Long Chen tidak menanggapi kuali Qian Kun, tangannya membentuk segel, dan di telapak tangannya, seekor naga putih suci muncul. Naga putih ini adalah metode komunikasi keluarga naga putih, dan merupakan rahasia inti dari keluarga naga putih. Trik ini diajarkan kepada Long Chen oleh Bai Ying Suan. Ketika Long Chen membentuk segel, Bai Ying Sui yang cemas tiba-tiba terkejut, dan dia dengan cepat membentuk segel. Om. Didahi Bai Ying Sui, pola naga muncul, dan kemudian di benaknya, gambar bagian dalam kuali Qian Kun muncul. Formasi roh kudus naga putih. Bai Ying Sui tiba-tiba berhenti minum. Mengikuti perintahnya, orang-orang kuat dari klan naga putih dengan cepat bubar dan membentuk formasi. Formasi itu memandang ke bawah dari langit, dan itu adalah naga yang mengakar. Naga putih memimpin orang-orang kudus, semua hukum kembali ke sekte, pembentukan roh suci naga putih, kondensasi. Bai Ying Sui berteriak keras. Om. Dengan perubahan metode pencetakan di tangannya, semua murid keluarga Bai Long bersinar, dan berkas cahaya naik ke langit dan melesat tepat di bawah kuali Qian Kun. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kuali bergetar, diikuti oleh semburan yang mengalir setelah perpaduan api dan kekuatan bencana, langsung menuju ke Bai Ying Sui dan yang lainnya. Ini. Ketika semburan guntur dan api turun, Feng Yu, Hu Xiaoyu dan yang lainnya terkejut. Semua semburan ini dipenuhi dengan kekuatan guntur dan api yang paling murni. Bermandikan di dalamnya, tubuh mereka tanpa sadar mulai menyerap energi itu dengan panik. Yang paling menggerahkan mereka adalah kekuatan guntur dan nyala api ini, tanpa jejak hancuran, dapat diserap dengan berani. Kakak Long Chen selalu mengingat kita. Hu Xiaoyu berseru dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa ini adalah kompor kecil yang dibuka Long Chen. Long Chen untuk mereka. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang selamat dari malapetaka di luar, mereka hampir mati karena kebahagiaan. Mereka tidak perlu melakukan apapun, tetapi mereka dapat menikmati kekuatan surga dan api yang paling murni, dan Hu Xiaoyu sangat bersemangat hingga dia akan menangis. Semua orang sangat ingin menyerapnya, jika tidak Long Chen akan berada dalam bahaya. Bai Ying Sui berkata kepada semua orang. Mendengar bahwa Long Chen dalam bahaya, menyerap kekuatan api guntur ini dapat membantu Long Chen. Dengan cara ini, semua orang tidak lagi sopan, membuka tubuh mereka dan menyerapnya dengan panik. Ledakan. Saat Feng Yu menyerap kekuatan guntur dan api, kehampaan di belakangnya meledak, dan cincin dewa muncul. Kakak, rolet takdirmu, kamu telah membangunkan putra takdir. Hu Xiaoyu berseru dengan penuh semangat. Ledakan. Akibatnya, tepat setelah Hu Xiaoyu selesai menelepon, kekosongan di belakangnya juga meledak, dan roda takdir yang sama muncul. Pada saat itu, Hu Xiaoyu tertegun. Dia bahkan membangunkan putra takdir. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Boom-boom-boom. Tidak hanya Feng Yu dan Hu Xiaoyu, tetapi ketika semua orang mulai dengan putus asa menyerap kekuatan api surgawi dan kesengsaraan surgawi, murid-murid klan Naga Putih, dari waktu ke waktu, kekosongan di belakang seseorang meledak, dan rolet takdir muncul satu demi satu. Lain. Saat dia melihat pemandangan ini, Bei Ying Sui tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan guntur dan api yang ditinggalkan Long Chen kepada mereka adalah hadiah yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa Long Chen mengendalikan setengah dari energi batu asal langit, dan itu juga merupakan bagian yang paling kuat dan penting. Energi yang terkandung dalam esensi Skyfire ini tidak terbayangkan. Murid klan Naga Putih memiliki kekuatan dewa, dan mereka adalah ras yang sangat mudah untuk membangkitkan kekuatan takdir, tetapi karena klan Naga Putih tidak memiliki kondisi yang baik gelombang, banyak murid yang tidak dapat melakukannya membangkitkan. Tapi sekarang berbeda, siapa Long Chen? Dia selalu menjadi orang yang makan daging dan tidak minum sup. Hal-hal terbaik harus disimpan untuk diri mereka sendiri. Setelah pemurnian Lei Ling'er dan Huo Ling'er, kekuatan guntur dan api mengalir ke tubuh semua orang, dan seperti mereka tidak menginginkan uang, mereka dengan panik menuangkannya ke dalam tubuh mereka. Bakat mereka yang terkubur langsung terbangun. Murid-murid klan Naga Putih membangunkan roda takdir satu per satu. Nyatanya, mereka juga perlu berterima kasih kepada Lu Fan. Sebelumnya, Lu Fan menyegel mereka di altar, mengekstraksi kekuatan darah suci mereka, dan ingin meledakan batu sumber api. Kemudian, Long Chen menghancurkan batu sumber api, dan kekuatan darah mereka dipulihkan dari langit. Sumber api dikirim kembali. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka telah beresonansi dengan energi dari Skyfire Origin Stoney. Jika kekuatan api memasuki tubuh mereka hari ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Ledakan Batu giok berwarna darah muncul di atas kepala Feng Yu. Batu giok darah adalah sum-sum phoenix yang dibeli Long Chen dengan membantu Feng Yu. Sumsum phoenix ini sebenarnya keluar dengan sendirinya. Begitu muncul, itu meledak dan berubah menjadi dewa berwarna darah. Hui. Dalam cahaya berdarah itu, seekor burung phoenix kuno muncul, sayapnya terbentang menutupi langit, bermandikan guntur dan api, dan dengan panik menyerap kekuatan guntur dan api itu. Klan Naga Putih telah mengalami perubahan mendadak. Melihat para murid dari klan Naga Putih, mereka terus membangunkan Sons of Destiny seperti menyalakan petasan. Mata orang luar yang kuat menjadi merah. Pria kuat iblis akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia memotong jalur berdarah dari binatang guntur yang tak ada habisnya dan langsung membunuh semua orang. Bab 5149, Leverage. Berikan dia padaku. Melihat pria kuat iblis itu datang, pria ini sangat galak, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Hu Xiaoyu adalah yang pertama berdiri dan bersiap menghadapi musuh. Karena klan Bailong sedang mengatur formasi dan tidak dapat bergerak, Feng Yu menggabungkan darah dan jiwa phoenix kuno, dan itu juga pada saat kritis, dan hanya dia yang bisa bergerak. Ledakan. Akibatnya, yang mengejutkan Hu Xiaoyu adalah bahwa sebelum pembangkit tenaga listrik iblis bergegas maju, dia dikejutkan oleh cahaya ilahi pada 36 pilar guntur. Lufan dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini, dan mereka juga terkejut. 36 pilar guntur tampaknya menjadi penghalang, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar, juga tidak bisa masuk. 36 pilar guntur dengan kuat memperbaiki kuali kiankun di sana. Itu tidak bisa ditembus dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Pada saat itu, Lufan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka juga melihat bahwa perampokan itu akan membunuh Long Chen, dan bahkan karena mereka ingin membunuh Long Chen, bahkan putra takdir mereka harus membunuh mereka bersama. Tapi sudah lama sekali, Long Chen belum mati, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di kuali kiankun, tapi melihat klan Bailong melintasi bencana membuatnya sangat gelisah. Tapi betapapun gelisahnya, tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa mendekati 36 pilar batu. Lufan bahkan tidak berani mencobanya dengan peta Dewa Brahma. Dalam keadaan tersebut, kenam kerabatnya tidak mengenalinya, bahkan dia dimasukkan ke dalam kuali kiankun. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah dengan cepat menyerap kekuatan malapetaka, mencerna kekuatan api langit di sekelilingnya, dan memadatkan rune abadi dengan kecepatan tercepat, dan maju ke alam abadi. Hanya dengan keabadian tingkat lanjut, dia adalah putra asli Brahma, dan banyak kekuatan sihir rahasia dapat digunakan. Sekarang, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu di pihak Longchen. Hal yang sama berlaku untuk Litian Fan, Qin Keqing, Luo Yu Jiao, Huang Udao, Minglong Wuxiang, dan lainnya. Mereka pun melihat keanehan bencana ini dan tidak berani main-main dengan mudah. Rune abadi, berjuang untuk keabadian maju tercepat. Bahkan Yan Hong yang pemarah hanya bisa selamat dari malapetaka dengan jujur saat ini. Namun, dia tidak tertarik dengan kekuatan api lainnya. Kosongkan nyala api. Medan perang di luar dalam kekacauan. Jutaan Sons of Destiny lebih dari setengah mati saat ini. Tidak ada jalan. Meskipun Sons of Destiny ini kuat, pengalaman tempur mereka terlalu sedikit, dan kemauan mereka tidak kuat. Begitu rasa takut berkembang biak, bahkan 80% dari kekuatan mereka tidak dapat digunakan, dan mereka semua mati di bawah Raksasa Guntur. Di atas sembilan hari, awan perampokan itu seperti kubah yang runtuh, jatuh sepotong demi sepotong, dan setiap kali sepotong jatuh, Raksasa Guntur dan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya akan meletus. Setelah membunuh begitu lama, awan perampokan di atas sembilan langit telah dilubangi, tetapi melihat postur ini, akan membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar runtuh. Sons of Destiny berjuang mati-matian saat ini, hanya untuk menyelamatkan hidup mereka dalam bencana ini. Beberapa orang berpelukan untuk tetap hangat, dan beberapa orang bertengkar sendiri. Singkatnya, ini sangat kacau. Bagian luarnya kacau, dan di dalam kuali Kiankun, Long Chen sedang tidak enak badan. Tian Jie tidak akan berbaik hati membantunya memadatkan rune takdir. Itu akan memeras semua kekuatan dengan gila-gilaan, mencoba meledakan Long Chen dalam sekejap. Huo Linger dan Lei Linger melawan kekuatan bencana sambil melahap kekuatan kekerasan itu, hanya memberi Long Chen kekuatan murni yang berlebihan yang tidak berbahaya bagi Long Chen. Tetapi kekuatan malapetaka terlalu dahsyat, bahkan jika Huo Linger dan Lei Linger melahap mereka dengan panik, semakin banyak kekuatan yang akan datang. Meskipun energi ini tidak berbahaya bagi Long Chen, energi yang sangat besar akan meledakan Long Chen. Dengan bantuan keluarga naga putih di luar, Long Chen masih merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Cepat! 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 Teriak Long Chen dalam hatinya, Rune abadi berbentuk daun di tubuh Long Chen terus membaik, dan akhirnya membentuk daun berwarna-warni. Pada saat daun berwarna terbentuk, Rune padat lahir di sebelah daun berwarna, dan Rune abadi lainnya mulai dihasilkan. Off! Long Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan Rune abadi pertama telah terbentuk, tetapi Long Chen tidak memiliki keabadian tingkat lanjut. Formasi Rune kedua sangat lambat di awal untuk melahap kekuatan guntur dan api. Alhasil, kekuatan guntur dan api di tubuh Long Chen langsung penuh, melebihi beban tubuh. Cepat, serap dengan keras. Bai Yingzue dan Long Chen memiliki kekuatan magis dari keluarga Bai Long. Mengetahui bahwa Long Chen dalam bahaya, dia dengan cemas mengirimkan suara itu kepada semua orang. Semua orang mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan guntur dan api. Bahkan jika mereka tidak peduli terluka, bahkan jika mereka mati, mereka akan mengkonsumsi lebih banyak energi. Saat pembangkit tenaga listrik, klan Naga Putih mencoba yang terbaik untuk menyerap, kekuatan guntur dan api di tubuh Long Chen tiba-tiba banyak diekstraksi, dan Long Chen mendapat kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, Rune abadi kedua berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Rune kedua selesai, tetapi Long Chen masih belum mencapai keabadian. Membantu Long Chen tahu bahwa dia akan tamat, jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Bai Yingzue. Bai Yingzue dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menyerapnya lagi. Karena mereka menyerap terlalu banyak kekuatan guntur dan api, semua murid klan Bai Long sudah menjadi anak takdir. Pada saat ini, roda takdir beredar di belakang mereka, dan mereka menggunakan roda takdir untuk menyerapnya. Mereka tahu bahwa melakukan itu sangat berbahaya. Begitu roda takdir meledak, mereka akan menjadi tidak berguna. Tetapi untuk menyelamatkan Long Chen, mereka tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Roulette takdir setiap orang penuh dengan kekuatan guntur dan api. Roulette yang seharusnya bulat gelombang telah berubah bentuk, dan sepertinya semua akan meledak kapan saja. Dengan bantuan keluarga naga putih, rune takdir ketiga Long Chen muncul lagi, dan ketiga rune takdir dihubungkan bersama untuk membentuk pola semanggi. Ledakan Ketika daun ketiga selesai, tiga daun yang terhubung membentuk semanggi lengkap, dan saat semanggi terbentuk, ada ledakan di tubuh Long Chen, dan kekuatan abadi yang besar mengalir ke anggota tubuh Long Chen. Selesai. Long Chen berteriak kaget, rune abadi telah dipadatkan, dan kekuatan keabadian telah berlaku. Pada saat ini, Long Chen merasakan kekuatan tak berujung mengalir di tubuhnya. Setelah malapetaka berakhir, kekuatan ini akan meningkat lagi. Kali, pada saat itu, dia benar-benar abadi. Jangan terlalu senang, kamu hanya mengonsumsi 10% tenaga di Kuali, dan 90% bagaimana kamu mencernanya. Jika kamu tidak bisa mencernanya, kamu tetap akan dibunuh. Kuali Kian Kun berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, semuanya terkendali. Long Chen tersenyum, membuka tangannya, dan pil obat muncul di tangan Long Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Kian Kun ding terkejut saat melihat pil obat. Pil obat itu adalah pil Nihong. Saya ingin menggunakan kekuatan api ini untuk memadatkan nirvana secara langsung. Klik. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia langsung menghancurkan pil penjepit. Ledakan. Dengan ledakan keras, pusaran kecil muncul di sisi kiri dan Tian Long Chen. Begitu pusaran ini muncul, seluruh alam semesta bergetar. Bab 5150, aneh. Apakah ini akan berhasil? Saat mendengar pikiran Long Chen, Kian Kun ding tercengang. Kian Kun ding mengetahui warisan 9 bintang dan 1 silsilah, dan juga mengetahui kekhasan teknik 9 bintang dan 1 silsilah. Pikiran Long Chen sangat aneh. Meskipun Long Chen telah memulai jalan yang berbeda berdasarkan teknik hegemoni bintang 9, terlalu tidak dapat diandalkan untuk menggunakan kekuatan guntur dan api untuk memadatkan bintang ke-8. Om. Saat menelan pil nirvana pertama, pusaran kecil muncul di sisi kiri dan Tian Long Chen. Ketika pusaran ini muncul, tubuh Long Chen bergetar hebat untuk beberapa saat. 8 Star Wars muncul. Long Chen membuat segel di tangannya, dan dengan bantingan, 7 bintang muncul, dan tidak ada badan pertempuran bintang 8, tetapi cincin bintang yang dikelilingi oleh 7 bintang mulai bergetar. Jarak antara bintang pertama Feng Fu dan bintang ke-7 bintang sik perlahan dibuka, dan kemudian pusaran air kecil muncul. Begitu pusaran air ini muncul, jarak antara 7 bintang dan 1 pusaran air terkunci, membentuk sebuah cincin bintang. Di posisi bintang ke-8, tidak ada bintang, tetapi pusaran kecil diganti. Ketika Kian Kunding melihat cincin bintang ini, dia tertegun. Om. Begitu pusaran itu muncul, itu seperti paus panjang yang menyerap air, dengan gila-gilaan menyerap energi di kuali Kian Kunding. Ketika energi memasuki pusaran, Longchen dan Tian termasuk dalam posisi Nihong Dan, dan sebuah partikel seukuran ujung jarum muncul di pusaran. Benar-benar padat, seru Kian Kunding. Kian Kunding tidak menyangka bahwa ide aneh Longchen akan benar-benar berhasil, dan bintang-bintang seperti ujung jarum telah membuktikan segalanya. Terima kasih untuk ini. Anda telah mengajari saya banyak hal dan memberi saya inspirasi yang tak ada habisnya. Saya akan menggunakan dan sebagai panduan untuk Nirvana Chongxing, dan menggunakan kekuatan surga, api, dan guntur. Memperkuat efek ramuan obat tanpa batas. Dengan bantuan mereka, energi pil obat dapat diledakkan, melepaskan efek pengobatan yang 10 juta kali lebih kuat dari aslinya. Kata Longchen. Klik. Pada saat ini, Longchen memakan Nirvana pil lagi, pil itu masuk ke perutnya, dan kekuatan obat yang hebat mencapai Nirvana Star. Om. Nih Chongxing sedikit menyala, dan kemudian Anda bisa melihat kekuatan surga, api, dan guntur yang tak berujung dikirim ke Nih Chongxing. Nih Chongxing tiba-tiba bergetar, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang menjadi lebih besar. Dulu hanya seukuran ujung jarum, tapi sekarang seukuran biji wijen. Longchen benar-benar lega saat melihat ini. Dia tahu bahwa idenya benar sekali. Panggilan. Longchen langsung mengambil segenggam nihong dan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nyatanya, Longchen tidak tahu tendon mana yang salah. Sebelum kesengsaraan ini, dia memiliki firasat bahwa kuali Qian Kun pasti akan muncul di dalam dirinya. Dalam bencana. Di satu sisi, itu karena Qian Kun Ding mengenali tuannya, dan di sisi lain, Longchen merasa bahwa hanya Qian Kun Ding yang paling mudah untuk membunuhnya di antara sebab dan akibat dari kontaminasinya. Jadi Longchen telah lama berpikir tentang bagaimana menghadapinya, tetapi suatu hari, Longchen diberkati dengan hatinya dan berpikir untuk menggunakan kekuatan surga untuk meledakkan nihong dan. Karena nihong dan adalah obat yang sangat keras, tetapi di antara obat-obatan berharga yang dikandungnya, hanya tidak ada atribut api dan guntur. Longchen memiliki keinginan, jika dia meledakkan kekuatan obat nihong dan dengan kekuatan malapetaka, apakah mungkin untuk meningkatkan efek obat dengan cepat? Tetapi Longchen mencoba menemukan Huolinger dan Leilinger, tetapi tidak berhasil, tetapi Longchen memiliki semacam kepercayaan diri, dia pikir itu mungkin. Pada akhirnya, Longchen memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Sekarang, itu juga membuktikan bahwa intuisi Longchen benar sekali. Kekuatan Leilinger dan Huolinger tidak memiliki hukum kehancuran yang menakutkan, jadi tidak mungkin untuk meledakkan nihong dan. Namun, kekuatan guntur dan api di bawah hukum kehancuran dan restu dari kehendak malapetaka, tidak dapat merangsang efek pengobatan dari nikong dan ribuan kali. Longchen juga menemukan bahwa ketika Nirvana Pil diserang oleh kekuatan penghancur, sifat Pil tersebut terbunuh, tetapi Nirvana Pil yang terbunuh tidak sepenuhnya mati, ia masih mempertahankan sedikit energi, dan pada saat itu itu mati, jejak kekuatan ini membuat semua kekuatan terlahir kembali dan meledak dengan keras, yang merangsang efek pengobatan 10 juta kali. Nirvana terlahir kembali dan melambung ke langit. Jadi inilah asal-usul Nirvana. Longchen tiba-tiba mengerti mengapa Nirvana disebut Nirvana. Boom-boom-boom. Ketika Longchen mengirim energi Nihong dan ke Nihong Xing, setelah ledakan kekuatan Skyfire dan Skylight, energi tak berujung memberi makan Nihong Xing. Nirvana Chong Xing berkembang pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Nirvana Chong Xing telah tumbuh sebesar kepalan tangan. Tingkat pertumbuhan ini sangat luar biasa. Di Kuali Qian Kun, guntur meledak, api langit bergemuruh, bergegas ke Longchen dengan panik, dan cincin bintang di belakang Longchen beredar, milik tempat di mana Nirvana Chong Xing, pusaran semakin besar dan besar, dan hisap adalah semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, Longchen melahap pil obat satu per satu. Untungnya, Kuali Qian Kun telah menunjuk Longchen sebelumnya, dan mengubah kekuatan magis menelan langit dan memakan bumi menjadi menelan langit dan memurnikan bumi, sehingga kecepatan pemurnian Longchen berlipat ganda. Meningkatkan. Itu juga terinspirasi oleh gerakan ini bahwa pengabdian berani Longchen kali ini, pusaran beredar, dan sejumlah besar energi mengalir ke Nirvana Star. Saat ini, Longchen telah menemukan triknya. Kecepatan menelannya hanya bisa menjaga keseimbangan dengan indoktrinasi bencana, tanpa bantuan Bai Ying Sui dan lainnya. Nyatanya, Bai Ying Sui dan yang lainnya sudah diambang kehancuran saat ini. Jika mereka menyerap kekuatan guntur dan api, mereka akan benar-benar meledak dan mati gelombang ketika Longchen menggunakan kekuatan surga untuk memelihara Nirvana Chongxing, kesengsaraan surgawi ditutup dalam sekejap, dan kekuatan guntur tidak lagi mengalir. Pada saat itu, Bai Ying Sui dan yang lainnya merasa lega, dan mereka hampir tidak dapat bertahan, dan semua orang segera mulai mencerna energi di tubuh mereka. Boom-boom-boom. Tepat ketika Feng Yu, Bai Ying Sui dan yang lainnya mencerna kekuatan guntur dan api di tubuh mereka, Ji Yun di atas sembilan langit telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Malapetaka itu seperti kubah yang dihancurkan oleh hujan meteor. Itu telah terfragmentasi. Di atas kehampaan, awan bencana yang tersisa masih berjatuhan, namun tidak banyak bagian yang tersisa. Dan awan perampokan ini sudah mulai melemah. Jelas, sebagian besar kekuatan malapetaka digunakan untuk memadatkan kuali besar ini. Kecuali Longchen, malapetaka orang lain akan segera berakhir. Ledakan. Setelah setengah batang dupa, terdengar suara keras, dan awan kesengsaraan yang tersisa di atas sembilan langit pecah dan perlahan-lahan menghilang. Energi keabadian menyapu segala arah, malapetaka telah berakhir, dan pola ilahi yang abadi di tubuh setiap orang langsung diaktifkan. Pada saat ini, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar abadi. Boom-boom-boom. Tepat setelah malapetaka menghilang, aura Feng Yu dan Bai Ying Sui meroket, empat kali berturut-turut. Setelah maju ke keabadian, karena terlalu banyak energi yang tersimpan di tubuh mereka, mereka benar-benar menerobos ke tingkat keabadian keempat dan memasuki tahap keabadian tengah. Tepat ketika Feng Yu dan yang lainnya merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang dalam mimpi, sekelompok orang datang dengan niat membunuh yang dingin.